Oke guys, what's poppin? Jadi, di kesempatan kali ini, aku mau nge-reaction video TikTok sama Safira, guys. Aku itu ketemu Safira akhir 2018. Sedangkan Safira itu mulai bikin video itu sebelum 2018. Artinya, ada banyak video yang belum aku lihat. Tapi sebelum videonya dimulai, pastiin kalian udah klik tombol subscribe yang ada di bawah, karena subscribe itu gratis. Dan, gak usah banyak pacot lagi, let's go. Oke, ini TikTok aku, guys. Jangan lupa follow juga. Oh iya, Safira itu ada dua akun ya, guys. Karena kan waktu itu ada musikali ya, guys. Musikali itu dibeli TikTok. Video-video lama dia itu ada di akun musikalinya. Sekarang aku mau cari akun musikalinya dia. Safira Malik. Oh, ini. Yang 60K ini. Ada 89 video. Kelihatan zaman-zaman musikali banget ya, kayak gini ya. Aku mau scroll ke bawah dulu dah. Eh, ini dong. Sekali lagi, jangan lupa kalian subscribe channel ini. Karena kalau kalian subscribe channel ini, aku makin semangat gak dengar di videonya, guys ya. Jadi, kalian subscribe, nyalain lonceng notifikasi, supaya gak ketinggalan. Aku juga pernah sih bikin video kayak gini. Cuma gak di-upload. 2017, aku kelas berapa ya? Berarti, 2017 aku kelas 10 SMA. Safira ini kelas 11. Santes dia belum ngerti makeup ya, guys ya. Oke, next. Kita ke video... Kedua. Ya, memang rata-ratanya videonya kayak gitu, guys. Kalau video lama Safira itu, karena memang pada masanya rame-nya kayak gitu. Suka sama siapa, Tuj? Tadi video tahun berapa ya? Gila, 2018. Ih, berarti dikit banget dong bikinnya. Jarak video ini ke video pertama tuh 2017, bulan 4. Ke 2018, bulan 2. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Anjir, 10 bulan dong jaraknya. Ini slow-mo nih akhirnya. Slow-mo nih ending. Bener gak? Eh, gak. Salah. Mana ya yang... Jadi, kalau zaman dulu tuh videonya tuh gerak-gerak gitu, terus endingnya slow-mo gitu, guys. Bentar, mana ya videonya? Pasti ada ya, pasti ada. Duit with Edbunawan. Kok lagunya kayak familiar gitu ya? Kalau dilihat-lihat video-video zaman dulu itu sama sekarang tuh beda gitu, guys. Kalau dulu kan semuanya pada lip-sync ya, guys. Kalau sekarang tuh masa kepiting 1 triliun. Oke, sekarang aku mau ngeliat akun TikTok-nya yang sekarang, guys. Kita liat beberapa video pertama dia. Anjir, verified. Video pertamanya mirip-mirip kayak video-video musikalnya yang pertama gitu ya, guys. Ini view-nya banyak nih. Next, ini kita... Aku juga bingung, guys, milih video yang mana. Memang banyak banget soalnya. Wih, nih, nih. 2,1 M. Iya, gak ada suaranya. Oh, video ini tempat viral, guys. Waktu itu sempat di-upload sama akun-akun Udagelan, Indozon gitu. Dulu aku ingat video ini. Bang imut banget, enaknya. Oke. Oh, TikTok meetup, guys. Ah! Basic. Oke. Dulu aku pengen ikuti ya ginian, guys. Cuman aku gak diundang. Terus aku ngeliat TikTok-tiktok orang itu acara gitu, kiri gitu, guys, dalam hati aku. Wah, kapan bisa diundang gitu? Oke, what's next? What's next? What's next? What's next, boy? What's next? What's next? Apa nih, celope-lope? Gitu doang. Keren, keren, keren. Ini gue. Gila, gue gak nyadar kalau ini gue. Gue ngapain melet-melet sih? Ini 2019. Cuman masalahnya, masalahnya gue ngapain melet-melet gitu sih, ya. Oke, mulai dari sini. Bisa dibilang udah liat hampir semua videonya, guys. Karena aku emang udah kenal sama dia. Dan, ya, wih, wih. Kalian tau gak cerita dari video ini? Jadi, ini itu tanggal 2019, bulan 10. Aku kan gak punya TikTok tuh. Punya, tapi sekedar punya buat scroll-scroll FIP orang-orang gitu ya, guys, ya. Terus aku tuh ngeliat, ngeliat Safira, ngeliat temen-temen yang lain pada upload TikTok. Sedangkan aku sendiri gak pernah upload TikTok. Karena aku gak tau mau bikin apa. Jadi, karena waktu itu, jamannya transisi, ya, guys, ya. Jamannya transisi gak sih? Oh, enggak, enggak. Udah, udah gak zaman lagi transisi. Transisi udah gak zaman lagi waktu itu. Kan aku kayak bisa gitu, guys, ya. Gerak-gerak HP gitu doang, ya. Terus aku bajak di akun Safira. Karena akun Safira waktu itu followersnya banyak, gitu, guys. Ada berapa M, gitu, ya. Pokoknya ada M-M-an deh followersnya. Udah ada M-nya, gitu. Aku bajak. Aku tuh gak berharap gitu, guys, dapet view sama like yang sebanyak ini. Yang ada 221k like dan 2,3M view. Jadi, aku bikin tuh transisi ngebajak HP-nya Safira ini. Terus aku upload besoknya. Wah, gila. 1M view, guys. Dari situ, aku bikin deh akun yang sekarang, nih, ya. Liat. Aku bikin akun yang sekarang, yang username-nya Iqbal AHM. Kalau kalian gak tau Iqbal AHM itu apa, jadi Iqbal AHM itu nama akhiran aku, guys, ya. Kan nama aku Ahmad Rafiq Iqbal. Dan TikTok lama aku namanya Rafiq doang. Cuman, pas nama Rafiq itu followers aku, lama banget gitu naiknya, guys. Karena memang aku gak upload apa-apa sih. Makanya lama naiknya. Tapi aku ngerasa nama Rafiq itu kayak kurang hoki gitu, guys, ya. Bukan masalah hoki apa enggak. Cuman kayak perasaan aku aja gitu. Nama Rafiq itu kayak, anjir, nama Rafiq kayak gak hoki gitu, guys. Jadi aku pengen coba pakai nama akhiranku Iqbal. Ini video pertama aku, nih. Bikin ini hampir berjam-jam. Dan aku bikin video pertama aku ini pakai HP-nya Safira, ya, guys, ya. Karena waktu itu, 2019, bulan 10, itu aku belum punya HP iPhone. Kalian tahu kan kalau transisi zaman dulu pas TikTok versi lama itu, di Android itu patah-patah, guys, ya. Gak bisa semulus ini. Jadi aku pakai HP Safira buat bikin video ini, video ke-1, video ke-2. Dan video ke-3-nya, aku udah beli HP, guys. Nih. Aku beli iPhone 7. Aku ngebeli iPhone 7 itu. Aku beli bekas di Tangerang, ya, guys, ya. Aku beli iPhone 7 waktu itu bener-bener buat nge-konten TikTok transisi, guys. Aku inget banget, guys. Waktu pertama kali aku upload video TikTok yang pertama ini di HP Safira, itu like-nya seminggu gak nyampe 800 orang. Seminggu itu, guys. Seminggu gak nyampe 800 orang yang nge-like. Masuk minggu ke-2, boom. Langsung 1M, guys. Gila, gila gak video pertama kita 1M lebih yang nonton. Nah, dari situ aku makin yakin. That's why aku beli iPhone 7. Kalau diinget-inget dulu sih memang sedih, guys. Cuman, ya, begitulah kehidupannya, guys, ya. Kalau kita gak mau berusaha, kita ya di situ-situ aja. Kalau kita pengen ada perubahan, kita emang harus berusaha. Harus mengeluarkan tenaga kita, effort kita. Intinya itu, berusaha, guys, gitu. Ya, aku ngebahas tentang akunku ini bonus dari video ini, guys, ya. Karena emang topiknya itu aku pengen nge-reaction video awal-awal Safira, gitu. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Dan aku harap kalian semua terhibur sama video ini. Sekali lagi, jangan lupa kalian subscribe channel ini. Karena makin banyak yang subscribe, makin banyak yang like video ini, aku makin semangat juga buat ngedit video, guys. Oke, pokoknya thank you, guys. And peace out. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax